Pasti nih ya, untuk menjadi seorang public figure ini pasti udah gak asing lagi dengan yang namanya fans atau juga haters yang termaksud juga di dunia sosial. Nah, beberapa pesawat berikut ini akan berbagi cerita yang sering mengomentari apa yang mereka posting. Setiap public figure pasti memiliki fans setia, akan tetapi tidak ada haters. Dan banyak tersebar di media sosial kicauan dari haters. Kira-kira seperti apa aktris dan aktor berikut ini dalam menanggapi haters mereka? Let's find out good people. Kak, belum pernah? Pasti setiap artis itu pasti akan ada hatersnya lah ya. Orang-orang yang gak suka kita ngelakuin sesuatu hal yang mungkin menurut kita benar, menurut mereka enggak. Mungkin spam buat aku adalah ketika aku upload foto di Instagram, aku berharap fans-fans aku komen tentang view-nya atau misalkan tentang foto tersebut. Tapi malah orang-orang jualan itu buat aku spam, jadi aku langsung blog. Banyak, udah sering. Udah badak banget lah kalau masalah haters. Di hari agak enak dikit gitu, cuman yaudahlah ya pasti akan banyak yang kayak gitu. Kayak keganggu sih kadang-kadang ya kalau misalnya ada yang terlalu too much, kayak dulu ada yang bikin account palsu aku, terus direct message-direct message temen-temen aku yang apa namanya, yang temen-temen deket aku, terus ngomong yang aneh-aneh, dikirainnya itu aku kan. Ada lah yang kayak gitu-gitu menurut aku annoying, tapi kalau misalnya kayak cuman sekedar komentar di Instagram atau di mana gitu, bentukan kayak tuh wah lo apa gitu-gitu dan segala macam, aku udah biasa sih. Spun, enggak kenapa-napa sih ya, maksudnya itu hak mereka gitu. Saya sih belum ada yang kayak account buat haters gitu, buat saya gitu, belum ada gitu. Saya nggak mau berdoa apapun, mudah-mudahan nggak ada apa. Karena kita ketika kita ngebuat sesuatu apapun itu, konten kita gitu, you cannot please everyone. So jadi yaudah gitu, apapun yang mereka, ya baik itu, ataupun enggak itu apresiasi. Terganggu sih, cuma karena mungkin mereka-mereka melihat nggak ada orang yang jualin di page aku, jadi sekarang udah jarang sekali. Dulu aku pernah nge-lock account aku, karena aku kayak terganggu dengan orang-orang yang memang komentarnya jahat atau dengan spam jualan atau segala macam aja, jadi aku pernah lock. Terus sampai manajemen aku bilang, buat apa kamu lock gitu, karena kamu itu kan public figure, kamu harus bener-bener yang memberikan hidup kamu. I can't run away from it forever sih sebenarnya. Paling just like skim through it aja, nggak usah dilihat-lihat positif aja sih. Enggak, 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 enggak. Maksudnya itu kan channel yang bisa diakses sama publik, feedback yang positif. Kalau kita ngefilter, nanti yang positif jadi nggak bisa kita dapet gitu, karena takut negatifnya datang ke kita gitu. Yang paling penting kita ngelakuin sesuatu jujur, dan kontennya bagus, kontennya baik, berkualitas, nggak perlu takut. Ya, kalau misalnya kayak yang private banget, kayak pev, atau line, atau apa, itu pasti aku private. Cuman kalau misalnya yang ke Instagram, Twitter, Facebook fanpage, itu kan buat publik ya, jadi bebas. Dituntut nih, kedewasan kita dalam bersikap, ya kan? Seperti kata pepatah aja ungkapan di sosial media, Haters are true lovers.